NN Komputer Service Bengkulu Oke ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu Apa kabar sahabat NN Komputer Semoga kalian dalam keadaan sehat Well up, ya Diberi rezeki yang lancar dan berkah Oke, langsung aja kita punya motherboard Ini Lino Foggy 40 ya Untuk keyboardnya ACLU9 Garis miring ACLU0 NM Min A311 Revisi 1.0 Jadi ini Alhamdulillah kita punya pasien dari Kabupaten Mopo-Mopo Di antar motherboardnya aja Dan saya lihat ternyata disini Ada trouble di bagian charger Ini charger Fadnya sudah tidak ada Terus Terus Ya ini Ada bermasalah di area charger Ini bisa kita lihat dulu Kita pakai ini ya Pakai mikroskop Kita lihat Ada masalah apa disini Ini IC nya menggunakan BQ737 ya IC nya menggunakan BQ737 ya Ya Jadi ini IC juga sepertinya sudah Sudah ini ya Sudah ada terbakar Bukan terbakar ini ya Ini sudah ada Hitam hitam Ini otomatis sudah pasti rusak Ini IC ya Terus ini PQ312 PQ312 Oke ini dia PQ312 sudah saya cek tadi Ini terbakar memang area Fat 2 charger ya 2 baterai Ini dari IC737 tadi IC charger untuk ngecas baterai Jadi ini fatnya yang 2 ya Antara PQ311 dan PQ312 Jadi langsung kita dapat gambaran Ini ada permasalahan Di bagian charger ya Oke Untuk pertama kali kita cek Dulu apakah Cek sekarang ya Jangan cek dulu Cek sekarang apakah ini Ada konslet Kita cari di R nya ini Oke alhamdulillah aman ya Kita pastikan Oke Oke Ini peron Oke Tidak ada masalah ya Kita cek lagi Di bagian 19 volt in Itu 19 Tidak ada masalah 19 volt Tidak ada masalah Oke Jadi kita bisa langsung Fokus Ke bagian charger ya Fokus ke bagian charger Ini mau kita lepas dulu Itu PL nya biar gampang Nanti kita masang IC nya Biar cepat dingin Biar cepat dingin Cepat panas ya Cepat panas Jadi nanti gampang Kita ngambil Masang IC nya Oke PL nya dulu Kita lepas Pink PL nya Oke Sudah lepas PL nya Kemudian Kemudian Kita mau ambil Ini ya Fat charger ini Ini jenisnya N channel ya Kita lepas dulu Atau kita ganti Sekalian ya Oke Kemudian Karena sudah nampak fisik IC charger tadi Harus kita lepas juga Ini udah consulate Ini ya IC charger kita lepas Oke Kita pasikan dulu Dengan thinner Kita pasikan untuk Anak-anaknya Tidak ada yang Yang lain ya Yang dilepas Cuman ini aja Lulus Kemudian kita cek Ini kita Saya mau ngecek Jalur Penjalur sih Untuk peralatan Yang aktif ya Dioda nih Contoh Adakah dia kosan Ponsnya Oke aman Aman ya Jadi selanjutnya Saya mau Langsung aja ya Kita ganti Fat Fatnya kita ganti Kita sudah Ada nih Sudah saya siapkan Fatnya Terus kemudian IC nya ya Itu IC nya Ada kita Siapkan juga Anda sudah nampak ya Terus kemudian di mana tadi, di jatuh kemana tadi eh eh semua udah-udah jatuh Hai ini ya tim jadi kita mau ganti dua fat dan satu IC ya ke isinya nanti kita ganti dulu yang fatnya Oke fatnya kita ganti dulu hai 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 untuk fat saya ganti yang n channel ya memang n channel kita ganti dengan n channel juga dan kurang-kurang matang ini ya sebenarnya kayaknya kurang panas ini ya karena ikan lagi di suhu 420 jadi kalau timah soba saudernya kurang masa timahnya nih kurang matang ya maksudnya timahnya jadi nggak rasa nampak dia Hai saya kasih telah dulu ini oke jadi enakkan nih kalau tim saudernya panas dia langsung nih kemudian satu lagi apa yang ini dia ini dia lorat Asal baik Sudah terpasang Sudah terpasang Sudah terpasang ambil adegan terpas foto ya kita udah minta tolong dianterin lagi makasih banget mengasih banyak dari Pak Ijam dia teknisi printer Oke ini sambung lagi kita ini sudah sudah kita pasang ya untuk fatnya fatnya udah kita pasang terpastikan lagi kita ukur Hai apakah nanti setelah pasang di boncet Alhamdulillah ke normal ke normal selanjutnya IC Oke itu IC2 IC karena ini belum ada saudernya apa timahnya kita kasih timah dulu ya erasic dulu kemudian baru kita kasih timah jadi biar nempelnya enak nanti jadi biar nempelnya biar nempelnya darinom Hai ini seperti ini ya saya kasih timah dulu jadi kerjanya biar-biar langsung lengket kita enggak perlu pusing-pusing lagi Hai dokumen kebanyakan ini ini kebanyakan timah tengahnya lumbung dia Oke saya ada sesuai cukup ini ya bersihkan semuanya kita siapkan papannya disini ada yang nyatu berisi dulu dan sampai ada yang nyatu geng terkasih put seperti ini ya besarnya disini oke kita pasang nilai rawannya bingit 737 Ibu tahu saya gemetar kita tambah esok lagi edit siap siap ok ya, biasanya kita pasang ambil frame oh ya, sebentar ya 6-6 wow, tidak, tidak jadi, ok lihat, orang dan ketika 2 ketika 2 ketika 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 And the OEU loop was to me canvas I can't... We're gonna know what's in the video On the end of your... You watch it... You... I will that I'm sure Did... Okay... Did... Oh, it's one and three Kayaknya ada yang ambil perintah Oke, saya ulangi lagi ya Kita ulangi lagi Kita mau rapikan biar dia murus Oke Sik, sudah Kemudian... Sekarang... Kita basikan lagi Oh, PL nya belum ya Oke, untuk IC nya ini Ya Masangannya Kemudian PL nya Langsung ke PL nya lagi Secara yakin gitu ya Karena sudah pemeriksaan dulu tadi kan Makanya kita secara yakin Yuuu E... E... Oke Alhamdulillah ya Sudah Selesai pemasangannya Sekarang kita ukur kembali ya Kita ukur lagi Dan ini memang Harus selalu rajin kita Ngeukur-ngukur ya Bagaimana Ada gabar slatingnya Ini ground normal Oke Normal ini ground Oke Airnya normal Kita ukur fuse Oke nyambung Hused set kering ya 19 volt tadi aman ya Aman gak ada masalah Oke Setelah yakin Kita tes langsung Bismillahirrohmanirrohim Ini Seat on off ada Kita pastikan dulu yang lain ya Kita pastikan dulu yang lain Ini gak ada masalah Ada yang kuat set Usa lagi yang lain Oke Memory oke Oke Bismillahirrohmanirrohim Sudah ketemu Sudah ketemu Taruh saya Sebentar ya Sebentar ya Kita cari dulu Kemana nih charger And 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 28 Shtick berhubung tidak ditemukan kita ngambil yang baru ya kita punya sudah cadangan satu ini jadi PR ya buat saya juga kemana yang USB-nya bismillahirrahmanirrahim ampere 005 langsung di 022 ya 014 Oke saya matikan mati 11 ya nyawa kita mau cek lagi di mana ya ini harus Oh gunakan capsules aja ya kita gunakan capsules keyboard jadi yang diantar Hai yang diantar keyboardnya at keyboardnya aja yang diantar itu ini ya setelahnya meter buat aja jadi kita ngetesnya begini bener pakai monitor juga bisa cuman yang gampang aja yang atasnya pakai tombol capsules Oke nyalakan bismillahirrahmanirrahim untuk laptop nyalan hadir Oke keseloknya udah nyala ya tuh adinya lu mana tadi ini apa enggak Hai tuh berarti laptop ini sudah bekerja ya 6 lognya udah main Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat buat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam solfet abone ol abone ol abone ol Terima kasih.